Halo guys, selamat datang di GERALIDAN CHANNEL EXCITED LAST LITTLE FRANCE!!! YES!!! ANAK BARU GUA INI PI ANAK BARU LU ANAK BARU LU ANAK BARU LU APASI MAKSA-MAKSA Udah gua bilang dari video-video kemarin, kita adalah sahabat sepernikahan Anakku adalah anakmu juga Kamu nanti kalo punya anak, anakku juga Kamu suka apa? Apa kesukaanmu tuh kesukaanku juga Itu yang band apa yang kamu suka itu Si Mas Uang Wawang Oh Juicy Luicy Iya, kalo kamu suka aku suka Bisa nyanyi lagunya aku Nah, coba Gok-gok aku di pipi Gok-gok aku di pipi Gok-gok aku di pipi Jadi pikas juga ini kamu harus suka juga Ayo udah boleh 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 Lu ceritain lah ke gua gimana tuh disono Kan ini lagi direkam, lu masa gak ceritainnya ke gua doang? Bisa gak sih penonton gak usah selalu ikut campur sama hubungan kita Gua tuh pengen ngomong sama lu doang, gak usah ada begini-beginian Apa-apa di kamera pein Gua tau kita tuh udah youtuber nomor 1 tiap atas sekarang di Indonesia Apa sih dikonten-kontenin sama kita? Apa-apa dikontenin Peningkahan dikontenin Peningkahan dikontenin Cerai dikontenin Semua dikontenin Kalo itu cut ya Gua mau cerita Kemarin kan gua ke Korea Tuh rencananya tuh gua mau datang ke Zodiac Zodiac Gua apply kan Gua tuh beli tiket dulu baru gua apply Gua tuh udah feeling kayak Gua tuh beli banyak Kayaknya dapet deh nih Itu beli tiket tuh maksudnya Tiketnya lu dalam bentuk kayak fansign gitu Dalam album gitu lu belinya Iya kayak apply album Oh kayak sama kayak mau fansign Iya kayak ikut fansign Cuma siang penyelenggaranya bukan penyelenggaranya yang lu fansign Zodiac biasanya Beda Kalo ini pengengaranya apa sih kemarin? Inside record Inside record Red flag itu tanda ini Jangan-jangan beli disitu lagi Ini red flag Mampus masuk youtube gue Ini red flagnya karena lu ga menang Atau karena memang Tunggu dulu Tunggu dulu lagi Sistemnya jelek Terus gue akhirnya apply kan Terus gua beli tiket Nah ini juga kemana gue disalah-salahin Bang Lu yang salah sih sebenernya Orang kalo belum dapet jangan beli tiket dulu Nah kan bego ya Dikira ke Korea kayak ke Bandung kali ya Iya bisa misalnya menang itu pengumuman pemenang tuh biasanya 3 hari sebelum event gimana caranya tuh gue ga beli tiket dulu kira-kira misalnya gue di umumin menang terus gue ga bisa ke korea karena ga ada tiket atau karena tiketnya udah kaya mahal iya gua kasih tau ya kalo mau beli tiket korea kalo kaya gitu-gitu kalo makin hari ha makin kita belinya dadakan itu harganya makin mahal udah ga ada promo lagi iya anjing makanya orang-orang kaya dikiranya gue mau pergi dan pasar gitu ya kaya sama waktu lagi gitu kan bego ya akhirnya yaudah akhirnya gue ga dapet dong kayak yaudahlah gue di korea jalan-jalan aja ternyata pas gue sampe di korea ada lagi ini kita bisa datang kesana buat ikutan event cafe itu acara event cafe maksudnya jalur lain jadi hari itu acaranya ada 2 yang pertama adalah acara yang buat pemenang yang buat pemenang 30 orang yang tadi yang lu di umumin dan menang itu tuh acaranya kan mereka buatin kopi buat mereka duduk-duduk ngobrol-ngobrol acara kedua adalah kita bisa ikut datang buat ambil laki draw nanti hadiahnya tuh banyak ada fotocart terus bisa foto-foto sama semua member terus ada juga bisa foto sama 101 sama mereka pakai polaroid gitu gue bilang oh kesempatannya itu aja gitu kan gue masih bisa berjuang nih hari minggu itu gue datang kesana kan jam 2 siang gue datang eventnya jam 4 lu bayangin jam 2 siang gue datang eventnya jam 4 gue nunggu berapa hampir 7 jam anjing gua nunggu bayangin jam 2 jam doang setan 5 jam sebelumnya gua hitung juga 5 jam sebelumnya lu hitung juga kalo lolol banget anjing gua hitung juga gua dateng lah set nyampe sana udah rame belum rame justru belum rame cuma ada gue sama bang nurkolis doang oh iya iya gua tau nurkolis lah tau 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 youtuber diku ada kan cuma ada gue sama bang nurkolis doang bener-bener gua orang pertama yang dateng sumpah gua berdiri lah di depan cafe itu kan terus gua keliatan mereka di dalam masih ada masih event gua ngeliat si jayan jayan juga dada-dada keluar kayak jayan itu temen aku gitu kata jayana masing gitu kan udah nih acaranya selesai mulailah event kedua di hari itu iya mulai banget tapi posisinya mereka masih di dalam jadi kayak yang di luar cafe itu orang-orang yang kayak aku yang gak menang tapi pengen dateng kan iya adalah ngantri 5 orang gitu terus tiba-tiba yang di dalam itu yang 30 orang itu yang udah ikutan event fan cafe itu pas keluar mereka gak ngantri ke belakang lagi jadi kayak dari keluar mereka langsung berdiri di depan pintu lagi ぁ bisa harusnya kan yang di dalam cafe antri lagi keluar make a line dari ujung lagi kan harusnya jadinya gue yang udah ngantri dari jam 2 itu ke push ke belakang ke push ke belakang La terus lu marahin gak? gua gak ngerti gua pikiran emang kayak gitu tapi ternyata setelah gua tau dikasih tau seharusnya gak gitu kan gua gak pernah dateng ke acara-caari ketuan kan Ternyata itu harusnya gak gitu gua mau mar irritation bagaimana caranya pakai bahasa korea ya shiba sega shibarak urbara go hahaha eh malah ngerti eh eh you go 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 back 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 iya iya tapi itu karena gue gak tau sebenernya jadi lu kayak posisinya lu kayak lagi di linglung lagi di hipnotis gitu engga gua pikir kayak emang itu normal di acara fansart kayak gitu kan gue gak pernah dateng ke acara fansart gua pikir kayak emang biasanya kayak gitu yaudahlah gue antri kayak dengan ekspetasi ya gue bakal dapet anyway kan udah tuh gue antri pas nyampe di depan albumnya abis yang bisa dibeli ternyata yang di depan orang orang di depan itu yang mereka udah ikut ikut fansart fan cafe itu mereka beli album tuh banyak banyak banget kayak 30 15 gue tuh mau beli 20 biar dapet kan tapi pas gue nyampe di depan abis albumnya albumnya abis terus katanya kita cuma bisa beli satu eh satu kalo mau itu pun belinya di website nanti dia dikirim ke alamat korea terus yaudahlah gue beli album satu gue beli album satu gue ambil lucky drawnya gue dapet foto card gak dapet foto gitu terus ternyata pas abis gue beli mereka bilang lagi oh boleh maksimal dua ternyata jadi intinya kayak gak adil karena gue gak bisa beli 15 karena gue mau beli 15 kalo gue beli 15 gue bisa dapet foto card iya orang orang di depan itu pokoknya mereka bebas mau beli berapa aja mereka mau beli 100 bisa tapi aku gak punya kesempatan buat bisa beli kayak begitu karena pas di giliran kok albumnya udah abis dan aku cuma boleh beli segitu dua maksimal karena kan kalo adil ya kalo misalnya aku berjuang secara adil aku bisa beli 15, 120 dan 20 nya semuanya gak dapet foto aku legowo kalo kayak gini gak terima tau gitu lu usir aja yang depan lu ya kenapa gak dari awal dibuat semua orang itu cuma bisa beli misalnya 10 kalo misalnya internet ada yang mau coba lagi ya ngantik lagi dari belakang beli 10 lagi ke depan kayak gitu kan sampe abis kalo ini mah gak yang fans-fans Cina fans Jepang di depan itu bisa tuh beli 20 30 gue mau beli 15 udah gak bisa itu parah sih jujur gue itu kecewa banget sih sama eventnya itu eventnya wadidaw sih karena maksud gue kayak gue udah nyampe Korea gue udah nyampe korea poin gue apa? kalo gitu gue datengnya sekarang aja kalo gue jadi lu itu ada orang yang depan gue eh eh gobek gobek not there not there sedih dong diriku ini di hari itu aku begini termenung aku begini aku begini sampe begitu lu hafal lah ciri ciri gue kalo lagi sedih kayak gimana gue kalo lagi sedih iya lu lagi ya bener iya kan terus gue mulai ngapain biasanya betul betul sama persis lu paling ngerti gue sih iya parah banget nah disela-sela lu persedihan itu nah terus malemnya malemnya ya sebenernya aku ketemu tuh sama Riki Riki kan sebelum dia debut waktu itu nongkrong lah nongkrong lah sama Riki apa aja ya nongkrong cerita-cerita aku denger ceritanya Riki perjuangannya dia deep talk ya tadi itu bener iya deep talk emang bahasanya ada dua itu gue bahasa Indonesia dia bahasa Korea emang gak nyambung gak nyambung tapi tapi sama-sama feeling sama-sama menyatulah heart to heart heart to heart hati ke hati menyatu ada hal yang gak bisa disertakan ntar off-camp aja iya 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 gue liat kayak gue harus dukung Vikas nih mal hari ini nih weh gue main board game bonding gue sama Riki sampe main board game seru-seru banget tapi kan si Vikas ini debut walaupun debut tapi si Riki kan sebenernya masih under iya jatohnya kayak wana-wana-wana gitu kan si OCJ kan dia masih dia 7 tahun juga OCJ ulang apa? OCJ lah salahnya dimana? tapi lu gak neken eh jakso ya sekarang namanya lu gak neken OCJ sekarang namanya jakso kan bukan OCJ kan jakso jakso kan iya masih itu masih salah lu gak neken neken jakso nah itu dia iya si jakso itu kan masih under eh denger dia tekan si jakso masih memanajemeni si Riki kan berarti iya masih kontraknya masih sama jakso kayak gitu iya jadi kayak wah aku harus ini nih aku harus dukung Riki nih terus akhirnya aku liat seperti biasa kata-kata pamuka segera keluar i got you bro gitu aku bilang ke Riki Riki i got you bro iya bener lagi kata-kata pamungkas don't worry Riki i got you bro aku bilang gitu ke Riki kan habis aku bilang gitu aku langsung apply karena pas aku liat ada nih event meet and greet pas banget aku apply aku berapa hari setelah gitu aku dateng cuma tau Riki seminggu setelahnya seminggu setelahnya keterima gue anjir keterima keterima gue meet and greet pika itu 30 ya katanya 30 orang doang ya dari 3 ya 30 fansnya dateng emang semua rata-rata meet and greet tuh segitu lah 50 itu di fansnya di event cafe tuh 50 juga dari situ gue mengenal semua member ternyata semuanya baik-baik baik anjir even Zion Zion aja ngakuin kalo anak-anak pika sih itu anak-anak baik bagus bagus dari situ aku kalo udah Zion yang ngomong percayalah dari situ aku bilang hari ini mulai hari ini bagi porsi untuk kesehati semakin numpuk hanya buat pusing hari ini hari ini sudah lihat nanti hari itu gue bilang kayak gitu ke dia ke Riki ke Riki dan Picas ngerti itu dia ngerti enggak lah terus apa-apa yang mereka lakukan di situ gimana biasanya kalau ini kan aku aku catatan satu-satu ya ini sekalian kenalin satu-satu ke gue kenalin oke jadi aku kan duduk di sebelah kiri iya nah mereka tuh kursnya panjang begini kan pertama kali aku set si Riki Riki paling kiri Riki paling kiri emang emang ditaruhnya begitu sesuai abjad kan Riki kotaro lah goblok mundur dong kalau sesuai abjad dari A dulu setan A B C D sesuai abjad akhir ke belakang oh akhir ke belakang kayaknya goblok set pertama Riki lu tau lah Riki tau lah Riki ma kenal juga gue karena kita pernah nongkrom juga terus Riki ini dia terlalu extrovert anjir kayak extrovert parah aduh baik banget dia anjir dan itu aja MBTN nya MBTN nya NFP jadi kayak karena dia saking baiknya gue sampe kayak pengen berteman sama dia dan udah berubat kita iya 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 udah 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 light is magnetic ya udah light is magnetic pokoknya super ikelin super ikelin super ikelin sabar 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 HS ketar-ketir HS ketar-ketir aduh jadi juga nih ganti PC ganti laptop katanya kayak gitu pokoknya pertama Riki terus yaudah lah kalo sama Riki kayak yaudah lah biasa aja kan karena sebenernya aku dateng kan cuma buat Riki aku gak ada ekspetasi buat ini ke yang lain gitu nah yang kedua adalah namson orang korea sebenernya dia ini namson itu nama panggungnya oh nama aslinya dia ini orang Vietnam seriusan seriusan ini orang Vietnam anjir gua kira orang korea namanya namson dia ini yang paling muda oh makne makne nya lahiran berapa tuh 2007 gila anjir mereka aja yang paling tua itu amal lu aja beda 10 tahun dia mangil gua udah samcun harusnya ya iya beda 10 tahun amal lu anjir amal lu udah om anjir iya samcun iya samcun kalo gua anjir sih dia mangil gua anjir tapi kalo dia ini penyeam banget terus kayak pas aku ngobrol sama dia kayak dia cerita oh dia kayak introvert ya iya dia nanya kamu dari mana aku bilang aku dari Indonesia oh aku pengen banget deh tapi kalo orang luar negeri foreigner gitu harusnya dia bahasa inggrisnya lumayan dong nggak terlalu juga sih sebenernya dia oh dia jadi bahasa Vietnam langsung belajar bahasa Korea kali ya nggak belajar bahasa inggris dia ngomong sama bahasa Vietnam juga kok goblok ngomong sama member bahasa Vietnam percuma dong ya nggak nggak bahasa korea aja bisa terus tapi masih kayak jalan awal-awal lah kayak yang belum terlalu langsung ngomong ngomong gitu ya iya terus kayak aku bilang aku dari Indonesia dia bilang iya aku pengen ke Bali gitu cuman kata dia kata si Namsun biasalah ya Indonesia yang ditawanya cuma Bali Bali doang anjir tapi iya ini aku kalo ngeliat Namsun ini dia kalo senyum itu bawahnya gue kayak mau nangis mukanya ngasihannya mukanya kayak kasian bener lu kalo nonton dia lagunya juga lagu menari-menari lu pengen nangis bawahnya pengen nangis kayak nonton azab lu bener jadi kayak keliatan tulus gitu senyumannya kayak nangis deh pokoknya ntar aku kasih ya video-video fansan gue oke 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 udah Namsun aku ke sebelahnya kotaro kotaro orang Jepang dong kalo kotaro inilah dia anak gue langsung gue angkat jadi anak hari itu posturnya sih memang mirip ya tinggi tunggu kiris tunggu kiris gitu kayak tunggu kiris tunggu kiris tunggu kiris tunggu kiris kan dia dan iya 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 posturnya tunggu kiris juga memang karena apa ya aku melihat kotaro ini bongsu kodet banget anjir bener-bener kayak bongsu kayak dia tuh selalu senyum gini terus kayak dia ngebong dia kan orang Jepang kan iya orang Jepang orang Jepang kan ini banget tata keramanya kan gila banget iya dia ngebow terus ngebow terus gitu anjir Denny adalah main dancernya dan Denny penari balet sumpah jadi nanti lentur dong badannya mereka ada memasukkan tarian balet di koreografi mereka nanti lentur dong berarti dia weee bisa bisa melipat Dalsim kalo Dalsim kan memanjang lu tau Dalsim tau Dalsim tapi Denny sopan banget lah terus kan Kowili juga ikut kan Kowili juga ikut terus dia bilang ke Kowili dipanggil Hyong Kowili langsung kelepak-kelepak Kowili dia bilang Kowili dia bilang gini Hyong nanti kapan-kapan kita makan kimbab bareng yuk langsung lah kita berdua jadi cogil kata-kata si kata si Kowili kata si Kowili kata gua itu mah udah ngedapetnya lebih pasti dari Willy udah bukan kimbab lagi ditraktir tonkatsu tonkatsu pasti anjir iya kan terus kan Dian aku suruh nulis kan Kowtaro tulis dong pesan-pesan buat fans Indonesia ditulis-tulis sama dia terus pas udah mau abis waktu itu udah mau abis tapi dia kayak masih belum selesai nulis terus sama staffnya diginiin please wait I want to finish this gitu gitu anjir kata si Kowtaro biar dia bisa nyelesaikan tulisannya buat gua kata-kata gua angkot tuh jadi anak gitu anjay move lagi move lagi sampingnya Kowtaro sampingnya Kowtaro itu Miki Minats nah kok bisa ada Miki Minats? kok bisa kok bisa ini Riki Namsun Kowtaro Young Money tiba-tiba Young Money bener Miki Mas kayak Young Money kayak oh my god Niki gue gitu kan Mingguen Mingguen ini orang Korea kan? Mingguen orang Korea dan you know dia ini lidernya oh coba gua liat handle-nya Mingguen cara taunya Mingguen adalah dia yang pake ini sendiri pake anting sendiri lah yang lainnya gak pake anting yang lainnya gak pake anting dan dia adalah bestie-nya Wayne bestie-nya Wayne Wayne Zodiac makanya kayak vibes-nya tuh sebenernya sama ya kalo gue liat langsung vibes-nya tuh sama kayak five vibes yang daddy-daddy gitu ya leader-leader gitu dan dia nih cocok banget jadi leader aja dia sangat merangkul temen-temen dari ceritanya Riki ya kayak Riki seneng sih ada di grup ini karena dia merasa sama anggota-anggotanya tuh dia sangat dia deket sangat dihargai gitu-gitul lah bukanya sebelum aku fans yang kan aku emang sempet kayak promosi-promosiin Pika juga Kak iya dia bilang gini kamu temennya Riki ya terus dia bilang iya aku bilang aku Riki cingu ya gitu kan terus dia bilang gini oh iya aku denger kamu disertai Riki terima kasih ya buat udah support kita dia terima kasih terus anjir terima kasih udah support kita aku liat postingan kamu support kita terus gitu dia terima kasih terus terima kasih terus kata gue kayak green flag green flag leader gitu lah anjir pokoknya kayak aku bisa merasakan dia auranya tuh leader 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 kodet banget lah i love mingguen gitu gokil lah yuranya orang mana dia nih orang jepang nama-panyanya yura yura tapi yura kan ada juga yura 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 cuman kayak aku gak banyak ngobrol sama dia karena kayaknya dia kurang bisa bahasa inggris deh kurang bisa bahasa inggris tapi bahasa koreanya bisa iya cuman dia sopan banget juga anjir kayak sangat soft jadi lu pas dioper ke dia itu lu ngobrol apa ngobrol ngobrol aku suruh tulis dia pesan terus dia jelasin arti pesannya itu dia tuliskan dalam bahasa jepang terus dia jelasin sebisa mungkin dalam bahasa inggris gitu kayak aku oh oke oke gitu tapi dia ini yang paling banyak fansnya menurutku paling banyak diteriakin gitu ya iya kayak kita kan kita kan dikasih album kan kita buka-buka album itu kan paling banyak kayak minta trade pc cardnya dia dan menurutku juga dia yang paling cakep sih ini yura nah yang terakhir adalah terakhirnya berenam itu bentuk baju putih siapa tadi ini dia gak jadi debut cabut tiga hari sebelum debut dia selesai waduh gak tau kenapa namanya yonseng itu kalau tadi hyansong ini hyonseng oh hyonseng hyonseng oh iya bahasa makanya kayak gua ganteng dia lah anjir mulut lu bener dari mana muka lu kayak enggak tapi ini kan udah hasil editan kan mungkin kalau aslinya kayak lu kan kita nggak berarti gue cakep berarti gue cakep dong bukan dia yang jelek dong berarti gue cakep dong mendingan lu lakuin aja gue yang cakep yaudah iya oke jadi si yonseng ini ini anak kedua gue kenapa emang oh biasanya kalau dibilang anak-anak itu pasti dia paling talkative ya talkative banyak bicara sopan paling bikin baper iya terus dia ngeluarkan ini pas gue duduk ngeluarkan ini word of affirmation pasti iya pas gue dudukan set iya terus dia pertama yang dia tanyakan adalah udah makan? bukan kamu lebih tua dari aku apa lebih muda terus aku bilang oh aku lebih tua jauh dari kamu terus dia bilang gini boleh nggak aku panggil hyong jadi sepanjang itu aku udah panggil hyong terus anjir terus dia tuh lu ngomong kayak bahasa apa sama dia? bahasa inggris dia bisa oh bahasa inggris dia bisa bahasa inggris aku campur-campur kore-kore dikit gitu kan aku kan bisa kore-kore dikit kayak arasal arasal jatuh gitu shiba-shiba gitu bisa lu ngomongsi basing terus 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 dia nulis surat kan dia tulis tuh gary hyong eh makin minta jadi anak makin minta ya makin minta jadi anak iya terus udah gitu dia udah bilang kayak terimakasih ya sudah datang jauh-jauh dari Indonesia berarti ricky kotaro sama dia sama dia biar namanya nggak susah semua itu udah aku kasihin nama-nama Indonesia biar 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 kamu nggak bingung berarti siapa? namanya satu-satu kalau ini kan Rizky Mas Rizky Rizky Minaj namanya oh Rizky Minaj Rizky Minaj yang mani Rrrr Rizky Minaj yang mani kalau kalau Mingguen ini Bang Amin Bang Amin Mingguen ya biar apa kalau ini Dek Tanto 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 kalau ini Yoyo 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 namanya kalau ini Yunarto namanya kasian banget kenapa Yunarto nggak ada nama lain Yunarto Yunanda kayaknya kan ada angga Yunanda Yunarto oh iya kasian banget anjir namanya oh iya betul Yunarto pernah goblok tetep Yunarto kalau ini Mas Naupal Noval Mas Naupal ya oke kayak gitu ya perkenalan sama Fikas dan menurutku Fikas ini boyband yang UMKM banget kayak aku tuh jujur aku tuh kayak ketika denger cerita-cerita mereka tuh aku sendiri prihatiin mereka tuh hanya mereka tuh cuman kayak 6 orang yang ingin mengejar mimpi doang dan mereka ini kan juga ada kontraknya kan sama kayak 1x1 gitu-gitu kan kalau di 2,5 tahun ya kalau nggak salah aku pengen support aja sih mereka kayak give them what the best I have gitu karena mereka ini semua anak-anak baik kok sama kayak anak-anak di Zodiac semuanya anak-anak baik gitu jadi kayak ayo guys bantu aku ya support Fikas ini seru kok mereka ini anaknya seru sumpah cuman kayak emang company-nya yang agak UMKM doang kayak semoga nanti bisa growing Fikas kan eh Zodiac kan juga dulu agensi UMKM-UMKM kan gitu oke langsung aja ya kita mau nonton ini adalah debut pertama mereka judulnya tuh Little Prince Little Prince fun fact dari video ini rilis aku belum lihat video clipnya aku nungguin dengan reaction oh gitu yang aku udah lihat adalah performance performance dance-nya langsung karena aku nonton kan di fansign bagus tapi aku denger lagunya di Fikas di spotify doang gitu oke ini guys inilah guys dia ya Fikas Little Prince let's go oh kotaro tuh kamu lihat itu gua tahu ini kotaro ini kotaro pegang fotonya siapa fotonya siapa foto ini quaker sumpah ya di kotor oatmeal gak penting kalo disini kalo disini masih tujuh mereka masih ada si Yen Song jadi mereka syuting dulu syuting udah tujuh udah setelah setelah mau debut keluar ini masih tujuh mereka tuh yang belakang Yen Song tuh ini syutingnya di Hongkong lu di Hongkong iya pantas kayak bukan five five korea jadi kalo kamu lihat ini kan kayak ada apa dinner-dinner ada kayak tuh mereka emang sengaja mengambil temanya tuh di Hongkong dicari tempatnya gitu cuman exactly tempatnya jujur gua gak tahu dimana karena gua ngarang terus info apa barusan info-infonya gak penting jadinya kan ini Namsung ya udah keluar ini YUN понимаю Oh YUNscheinlich RIKI 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 yagyay Oh ini hyunseng ya betul gue kayanya langsung afalnya iya kan cepet di hafalnya nah ini naupal oh ini Namsung iya ini namson yang tadi yunarto berarti siapa ini mingguen tau gue cuma mingguen tuh aslinya kayak kecil ajir imut banget dimandingin nama ricky wow aku suka sih sebenarnya desa juga anjir rapih ini siapa ini itu namfal namson oh ini yang keluar ya ini yang keluar ya bukan ini yura oh yura yang keluar tuh ini nih oh nah mukanya emang mirip sama namson ini anjir mirip jir gue jadi kayak nah kalo ini hyonseng emang beda supanya hyonseng ricky beda ya ngetah gue denger lagunya kok kayak stray kids ya awal ga yang bagian pancak-pancaknya itu gue kayak apa ya vibesnya trendy sih ini wih koreonya ada ada bunga-bunga ada bianglala 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 gitu with you yura eh bukan kota-kota roh adek-adek nanti lu bakal nih lu bakal terkesima ini bagus kamu lihat kotaro ya liat kotaro liat kotaro liat kotaro liat kotaro nih abisin liat kotaro liat kotaro belum tersalah liat kotaro iya dari bilang jenis yang jenis yang udah kita kasih mereka tuh emang gitu koreonya ada jadi pesawat jadi Becak jadi bajai tapi ada jadi motor motornya tentukan iya We'll turn on the song to sing Good job, V-Cut! Go, 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 go! Vibesnya kayak... Lu kan si paling K-pop. Lu kan si paling K-pop. Jangan kita nggak usah nyebut boy group lah. Jangan lah, nggak enak lah kalau kebanding-bandingin. Maksud gue... Bukan deh banding-bandingin, vibesnya. 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 Kayak pasti ada lah, vibesnya. Kalau kayak Zodia kan aku merasa nih, aku ini merasa ya. Vibesnya kayak Seventeen, kadang-kadang. Terus kayak ada pengaruh-pengaruh BTS juga, kadang di Zodiac gitu. Kalau ini? Kalau ini kayak apa? Vibesnya doang. Kayak boy group-boy group jaman... Kayak boy group jaman sekarang sih. Kayak TWS vibenya. Oh, iya, iya, iya. Kayak TWS-nya, boy group-boy group kesenang-senang anak muda. Iya, kayak Boy Nedo juga. Vibesnya bener. Tapi kalau lagunya nggak ya, vibesnya doang. Ya kayak gitu ya, guys. By the way, streaming freak-nya sekarang ya. Aku tadi sebenarnya udah nyiapin banner. Cuman, print-print-nya tutup lagi pada libur, Anjing. Padahal desainnya udah ada ya? Udah ada desainnya. Next comeback udah ada desainnya kayak Zodiac gitu. Streaming Zodiac sekarang. Ada nih, Vikas juga. Streaming Vikas, iya, iya. By the way, guys. Please support Vikas juga, iya. Permintaan itu permintaan Zayan juga sih. Iya, iya. Jodong Jayan gitu. Karena aku kayak bercanda-bercanda kan. Kan waktu pulang dari acara van cafe itu kan ketemu mereka. Terus kayak aku kan kayak sedih kan. Aku bilang gini, Udahlah Jayan, gue mau ke Vikas aja. Udah gue nggak mau ke Zodiac. Gue bercanda-bercanda gitu. Terus kata Jayan, Nggak apa-apa deh, Kak. Kalau asalkan ke Vikas ya. Jangan ke yang lain gitu. Even Jayan aja tuh kayak nggak apa-apa. Asal ke Vikas gitu. Iya. Tapi enggak, gue nggak bakal. I like Jayan. Menurut aku, Zodiac dan ini salah satu grup generasi 5 yang talented gitu. Yang kalau nyanyi live itu sama kayak kalau nyanyi... Oh, waktu di fancon itu lu denger nyanyi mereka live? Nyanyi live gitu. Sama kayak rasanya kayak waktu mereka nyanyi. Menurut lu suaranya paling bagus ya, Pak, di Vikas? Ricky sama Mingguen. Ricky sama Mingguen, Gua kira rapper lho. Vibesnya rapper, anjir. Rapper justru Johnson. Si rapper-nya gitu. Jadi kayak gitu ya. Yaudah, guys. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa juga di tonton di channel Alpi. Ada Algementex, ada Revisi, dan juga di channel aku. Ada AADC, ada apa lagi ya. Dan di membership aku ada A yang bener. Dan di membership Alpi juga ada konten-kontennya. Yaudah lah, sampai ketemu di video berikutnya, guys. Bye.